Intro Setiap melihat musisi atau band beraksi di panggung, satu hal yang mungkin kita pikirkan adalah kehidupan mereka di luar panggung. Seperti apa sebenarnya sisi lain mereka? Nyatanya banyak musisi lokal bahkan dunia yang harus mengambil pekerjaan yang amat kontras dari dunia musik. Alasannya adalah untuk membiayai kebutuhan atau kesenangan mereka. Atau bisa jadi untuk tujuan lain. Lalu, mungkinkah titik temu tercapai? Koi, kita lihat cerita sisi lain para musisi ini. Pertama kita coba gali sisi lain dari Bono. Ia adalah seorang musisi Irlandia yang bergabung dengan band U2 saat ia masih duduk di bangko SMA. Album kelima U2 yang terbit pada tahun 1987, The Joe Swatry, membuat mereka menjadi bintang internasional. Album tersebut memenangkan Grammy. Album-album berikutnya memperluas reputasi U2 untuk jangkauan dan inovasi musik yang berbeda-beda. Termasuk album Ah Tung Baby tahun 1991, Zuropa yang lebih funky tahun 1993, dan Pop yang dipenuhi tekno tahun 1997. U2 kemudian kembali ke akar rock modernnya dengan All That You Can't Leave Behind tahun 2000-an. Menciptakan musik yang sederhana namun kuat, grup ini sukses dengan lagu-lagu seperti Beautiful Day yang memenangkan Grammy Awards untuk Record of the Year dan Song of the Year. How to Dismantle an Atomic Bomb tahun 2004 juga bernasib sama, baik secara komersial maupun kritis. Sepanjang karir U2, Bono telah menulis sebagian besar lirik lagu untuk bandnya. Dia sering berfokus pada tema-tema yang nggak tradisional seperti politik dan agama. Aktivisme sosial selalu dekat dengan hatinya. Pada tahun 2006, U2 bergabung dengan band yang dipengaruhi punk, Green Day, untuk merekam cover The Saints Are Coming dari Skits. Proyek ini dimaksudkan untuk membantu pembangunan kembali New Orleans setelah badai Katrina. Tahun berikutnya, Bono dan anggota U2 lainnya menyumbangkan lagu utama untuk Instant Karma, kampanye Amnesty International Campaign untuk selamatkan Darfur. Di luar musik, Bono telah menggunakan popularitasnya untuk membangkitkan kesadaran tentang banyak masalah global. Selama bertahun-tahun, Bono telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan banyak politisi Amerika Serikat untuk membahas isu-isu seperti penghapusan utang untuk negara-negara berkembang, kemiskinan dunia, dan AIDS. Bono juga mewakili banyak organisasi, termasuk dua yang dia buat, yaitu Data dan One. Data, singkatan dari Dead AIDS Trade Afrika, didedikasikan untuk memerangi AIDS dan mengakhiri kemiskinan di Afrika. Sedangkan One yang dimulai pada tahun 2004 adalah kampanye non-partisan untuk membuat kemiskinan menjadi sejarah. One didukung oleh lebih dari 100 organisasi nirlaba serta jutaan individu, termasuk selebriti seperti Ben Lovelack, Gwyneth Paltrow, dan Brad Pitt. Pada tahun 2005, Bono dan istrinya Ali Husson mendirikan Iran, sebuah lini pakaian yang bertanggung jawab secara sosial. Meskipun merupakan perusahaan nirlaba, misinya adalah untuk mendorong pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah berkembang di dunia khususnya Afrika. Bono dinobatkan sebagai person of the year oleh majalah Time untuk pekerjaan amalnya pada tahun yang sama, bersama Bill dan Melinda Gates. Ratu Elizabeth II juga menjadikannya seorang kesatria kehormatan kerajaan Inggris pada tahun 2007. Generasi milenial mungkin lebih mengenal nama Dewi Lestari, aka D. Lestari, sebagai seorang penulis. Terlebih saat orang mendengar buku seri Supernova. Pastinya nggak meragukan kalau Dewi Lestari adalah seorang penulis yang kualitas karyanya luar biasa. Namun di luar itu, sebenarnya Dewi Lestari memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi. Ia adalah salah satu anggota grup vokal RSD. RSD sendiri merupakan singkatan dari tiga nama personelnya yaitu Rida, Sita, dan Dewi. RSD merilis album perdana mereka pada 1995 berjudul Antara Kita. Di album itu, Dewi Lestari ikut menciptakan lagu dan salah satu yang kemudian banyak disukai berjudul Satu Bintang di Langit Kelam. Hingga awal 2000-an, D. Lestari masih aktif bergabung di grup RSD. Selama itu, D. bersama RSD berhasil merilis tiga album. Baru di 2001, D. merilis novel perdananya yang berjudul Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Karya perdana tersebut disambut antusias oleh pembaca di Indonesia dari berbagai kalangan. Setahun kemudian, di tahun 2002, D. merilis Supernova, Akar. Di tahun yang sama, RSD merilis album The Best of RSD. Meski sibuk menjadi penulis, sesekali karir bermusiknya pun masih terdengar. Ia merilis album solo di tengah namanya bersinar sebagai penulis. Semakin serius dengan menulis, pada 2003, D. merilis kumpulan perosa dan puisi filosofi kopi. Serta di 2004, merilis Supernova, Petir. Setelah itu, D. sempat menjeda karir menulisnya. Di 2006, D. mencoba kembali fokus ke karir bermusiknya dengan merilis album solo yang berjudul Out of Shell. Album ini dirilis secara indie berisikan 8 lagu berbeda dengan single berjudul Simply. Dua tahun setelah album Out of Shell, D. berusaha untuk menggabungkan kemampuan menulis dengan kemampuan bermusiknya. Ia merilis album sekaligus buku kumpulan cerpen berjudul Recto Verso. Ada 11 cerita dan 11 lagu. Setiap lagu mewakili setiap kisah di buku tersebut. Salah satu yang paling dikenal yaitu kisah dan lagu Malekat juga tahu. Single ini kemudian dinyanyikan ulang oleh Glenn Fredly. Bukunya pun diangkat ke layar lebar dalam bentuk film Omnibus pada 2013. Dengan mengambil 5 kisah berbeda dalam buku Recto Verso. Setelahnya, karir menulis di terus bersinar. Beberapa karyanya banyak mendapat pujian. Tak sedikit yang terus menantikan kelanjutan kisah Supernova. Yang akhirnya selesai di buku ke-6 dengan judul Supernova, Intelijensi Embun Pagi yang rilis pada 2016 lalu. Sementara itu, karir menyanyinya hanya sesekali terdengar. Sesekali dia membuat lagu untuk soundtrack film-film yang diadaptasi dari bukunya. Seperti saat dia menciptakan lagu Tahu Diri yang dinyanyikan Mahudia Ayunda sebagai soundtrack film Perahu Kertas. Atau saat menyanyikan lagu Dongeng Secangkir Kopi yang merupakan soundtrack film Filosofi Kopi yang rilis pada 2015 lalu. Selain itu, dia juga menciptakan lagu untuk penyanyi lain. Salah satunya lagu kali kedua yang dinyanyikan oleh penyanyi cantik Raisa. Tak hanya handal di satu bidang, Dilestari nyatanya berhasil membuktikan dirinya mampu bersinar di dua bidang sekaligus. Siapa coba yang suka baca karya-karyanya serta suka mendengar lagu-lagu Dilestari? Buat beberapa musisi, terutama dari jalur independen, terlalu fokus jualan bisa jadi membuat ekspresi mereka terancam gak jujur lagi. Salah satunya adalah Ombad Nasution. Ia adalah pendiri sekaligus vokalis Tengkorak. Band aliran heavy metal yang mengangkat tema jihad dan pesan Islam dalam karyanya. Selain sebagai musisi, siapa sangka ia adalah pengacara kasus terorisme dengan terpidana Muhammad Jibril. Selain itu, ia juga menjabat Ketua Lembaga Bantuan Hukum Muslim Indonesia. Tak sampai di situ, pria kelahiran Jakarta 11 April 1973 itu juga anggota aktif kamar dagang dan industri Indonesia. Sekaligus direktur utama PT. 11 April, Lian Mipro, yang bergerak di bidang event organizer, promotor, dan merchandise. Sisi kehidupannya bisa dibilang unik nih cuy. Karena sehari-harinya, Ombad adalah pria dengan multi profesi yang bertolak belakang. Ragam profesi itu dijalankan dari ruang kendali seluas sekitar 7 meter x 4 meter di lantai 2 sebuah ruko. Ombad mengaku, beragam profesi yang ia miliki, semuanya ia cintai. Band Tengkorak sendiri punya puluhan lagu gubahan mereka yang telah beredar dalam 4 album hit single dan belasan album kompilasi. Album single tersebut antara lain konsentrasi masa yang dirilis 1999, Darurat Sipil pada 2002, Civil Emergency pada 2005, dan Agenda Suram pada 2007. Band Tengkorak kini memiliki 5 personil, yakni Ombad sebagai lead vokal, Harjo atau Yoyo Radianto sebagai gitar, Budi sebagai bass, Roni Yuska sebagai drum, dan Samir sebagai gitar. Band itu adalah band pertama yang mengusung aliran greencore ke Indonesia sejak berdiri pada 1993. Bahkan, Tengkorak pernah mencatatkan diri dalam album kompilasi berjudul It's a Proud to Vomit Him pada tahun 1995 bersama musisi-musisi band underground dunia. Album tersebut dirilis ulang di 7 negara dan distribusinya sampai di 28 negara di seluruh dunia. Yang membuat Tengkorak berbeda dengan band-band heavy metal lain terletak pada prinsip dan idealisme Islam dan anti-Zionis yang diusungnya. Meski tampil urakan, soal prinsip bagi Ombad dan kawan-kawan adalah nomor 1. Ketika azan berkumandang, mereka menghentikan aktivitasnya dan sholat terlebih dahulu. Bagi mereka, Islam tetap nomor 1 jika dibandingkan dengan apapun. Berbeda dengan lirik lagu metal lain yang bertema anti-Tuhan, memuja setan dan kebebasan, lirik-lirik lagu Tengkorak bersumpah dari sirah Nabawi, Al-Quran, dan Hadis. Menurut Ombad, itu adalah perjuangan anak band underground untuk berjihad dengan musik. Kita harus menyadari di negara ini gak semua musisi bersinar hanya dari jalur bermusik. Bagaimanapun, mereka punya hak untuk memilih jalur lain dalam proses hidup mereka. Sebagai musisi, pun sebagai manusia.